Hai guys, welcome back, sama aku Dita Sekarang kita lagi ada di sawah dan ini Banyak banget tanaman cabai yang baru mau dipanen Bagaimana pak? Oh iya, kita jumpa kembali ya, selamat pagi Rekan-rekan semua Sekarang kita lagi berada lagi di wilayah Yaitu Gunung Kidul ya Kecamatan Pelayan ya Disini kita akan melihat-lihat ya Tanaman cabai ya Yang sebentar lagi akan memasuki masa panen ya Coba lihat disini Disini banyak sekali ya Ada sebagian yang sudah matang ya Aduh ini ada yang jatuh, maaf Ada yang sudah merah nih ya Sebentar lagi mudah-mudahan ini panennya bagus ya Banyak sekali ya cabainya ya Nih lihat Nih, ini lihat nih Cuman ini ada beberapa yang baru merah Ini sebentar lagi mungkin akan memasuki masa panen Disini dulunya musim kemarau ya Nggak bisa ditanemin seperti ini Dulu kalau musim kemarau ya ladang ini dibiarin aja Karena tidak ada pengairan Alhamdulillah sekarang dengan pemerintahan yang cukup peduli ya Dengan masyarakatnya Sekarang disini sudah ada pengairan Coba kita lihat ya Sekarang baru dibangun nih Parit-parit Seperti ada ketahui ya Ini parit-parit Parit-parit Untuk pengairannya sepanjang Sampai ujung somo ya Nah ini airnya bukan dari air sungai nih Ini airnya dari sumur Jadi sumur dibor ya Jadi namanya sumur bor Sewaktu-waktu dibutuhin Airnya bisa dialirin ke parit-parit ini ya Untuk mengairi sawah-sawah yang ada di sekitar sini Ya Jadi sekarang Petani disini Tidak hanya mengandalkan pada hujan Artinya Tidak mengandalkan di musim Hujan saja untuk bisa bercocok tanam Nah Bisa kita lihat sini ya Sekarang tanamannya bisa Subur-subur ya Berkat adanya pengairan Di sana pohon jagung ya Pohon jagung Ini pohon jagung ya Tuh pohon jagung Ya Disini kemarin Tanaman padi ya Ini sudah Habis dipanen tuh ya Habis dipanen nih tanaman padi Nah Samping itu juga Di sono Ada juga ya Banyakan tanaman jagung juga disana Di padi habis dipanen Menunggu masa ini pengolahan tanah lagi Nanti ya Untuk diolah lagi Ini pengairan juga baru saja Diperbaiki Sepertinya ya Belum lama diperbaiki Ya Bisa kita lihat Ke sana Lihat-lihat lagi tanamannya Tukup bagus ya Tanamannya Buahnya ya Ini buah cabenya panjang-panjang Pendek-pendek nih ya Pendek-pendek banget nih Iya Pendek-pendek Tukup bagus ya Jadi Walaupun di musim kemarau ya Sekarang penduduk sini Petani-pendek sini Bisa menanam Sayur-sayuran Padi Jagung Dan tanaman yang lainnya Oke guys Makasih banget Segitu aja penjelasan dari Bapak Juneddy Betul betul Makasih banget guys Yang udah nonton Itu dia penjelasannya tadi Sampai jumpa guys Bye-bye